Oke teman-teman selamat sore semuanya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial singkat menggunakan handphone teman-teman ya karena saya rasa masih banyak teman-teman ini yang menggunakan handphone untuk trading jadi simple aja hari ini saya tadi trading BNLE teman-teman ya BNLE oke ya udah ya nah teman-teman untuk BNLE per hari ini tadi itu opennya adalah di 2000 berapa nih opennya di 2670 disini jadi angka yang kuning ini teman-teman bisa lihat open di 2670 nah itu kemarin previousnya adalah di berapa ya kita cek dulu previousnya kayaknya enggak di 2670 kita cek chartnya chart dailynya kemarin itu setahu saya dia ada di 29 sekian gitu di 29 sekian tetapi BNLE ini kan kayaknya ada penyesuaian harga ya saya belum cek dan sebenarnya saya tidak terlalu memusingkan itu teman-teman karena prinsip saya adalah saya itu menggunakan bit overnya jadi saya menggunakan bit over dari BNLE ini untuk trading oke sebentar saya geser dulu ini sambil juga membiasakan trading menggunakan ini teman-teman trading menggunakan HP karena jujur aja ya enggak pernah saya trading menggunakan HP ini disini menunya adalah dari atas kita langsung klik trader view teman-teman nah disini ini posisi terakhir ya teman-teman closingnya adalah di 29.70 tadi pada waktu pagi saya udah siap-siap untuk memantau BNLE kenapa? karena kemarin adalah cum right dari BNLE cum right itu adalah hari terakhir dimana seseorang yang memegang saham BNLE sampai kemarin sore berarti masih pegang sampai malam sampai tutup itu dia akan mendapatkan right atau hak beli hak beli BNLE pada harga tertentu harganya di 1400an berapa ya kayaknya ya itu silahkan dicek dulu di bagian newsnya nah biasanya sehari setelah cum rightnya itu orang-orang akan melepas barang atau BNLE tersebut tujuannya apa? karena kemarin membeli adalah supaya dapat rightnya di cum rightnya kemarin jadi hari ini sudah enggak perlu memegang barangnya dan dilepas nah kebiasaan seperti itu biasanya akan saya manfaatin untuk nadah barang atau beli di bawah dan tadi ketika saya lihat untuk BNLE open di 2670 saya segera masuk di 2 saya tunggu sebentar ya waktu itu saya tunggu sebentar dan ketika harganya mulai bergerak ke kanan saya masuk di 2680 teman-teman jadi kalau teman-teman lihat disini di bawah 2680 jadi disini ada 400 lot ini berarti salah satunya yang membeli ini adalah saya di 400 lot ini di harga 2680 ini adalah saya termasuknya kemudian naik-naik terus teman-teman naik sampai ke saya masih pegang 23090 disini tetapi saya jual di berapa? saya tidak bisa menjual di heightnya saya menjual di 2960 karena saya menjual ketika mulai ada penurunan jadi saya tidak bisa menjual di puncak sebenarnya bisa kalau saya langsung jual semua tetapi prinsip saya ketika saham itu bergerak maka saya baru akan menjualnya ketika ada pelemahan dan ketika tadi memang ternyata ada pelemahan saya jual di 2960 sebagian teman-teman ya sebagian karena sebagian saya simpan seperti itu jadi di dalam trading itu kalau saya tidak harus ideal terjual di harga sekian di puncak enggak jadi saya akan baru akan mengaktifkan trigger sell apabila harga turun cukup kencang seperti itu dan memang untuk BNLE tadi kan sempat turun ya sempat turun terus naik lagi seperti itu nah turun terus naik lagi ini bisa dilihat dari chart nah teman-teman ini bisa dilihat ya chartnya ini jadi opening 2670 naik ke atas ya 30590an terus turun terus naik lagi nah seperti itu ya nah seperti itu ya sehingga bentuk candle nya adalah seperti ini ini candle daily nya dan ini candle intraday nya teman-teman itu candle intraday nya dan sekarang kita akan mencoba melihat harga dari BNLE kalau kita lihat saat ini average nya average nya adalah di 2885 jadi ini adalah average orang-orang yang memegang harga meregang BNLE sampai sekarang ya teman-teman lihat di bagian kanan ada tulisan average yang di atas kuning neutral ini ini adalah rata-rata orang megang volume transaksinya ada yang di atas itu 7487 lot ya teman-teman ini informasinya ini order book terakhir nah disini saya jelaskan kepada teman-teman ini disini ada bid ada offer nah disini saya dalam trading itu menggunakan bid offer analysis atau tape reading saya sampaikan yang bid ini adalah orang-orang yang antri teman-teman bid ini adalah orang-orang yang antri offer ini adalah orang-orang yang bid ini orang-orang yang antri beli ya teman-teman kalau offer ini orang-orang yang antri jual dan di bid volume ini adalah volume atau banyaknya orang yang ngantri lot nya ya kemudian yang di kanan ini adalah bit over volume adalah orang yang over volume adalah orang yang mengantrikan untuk dijual, jadi disini banyak yang antri jual teman-teman jumlahnya berapa, misalkan yang di bit volume ini ada 53 53, terus di bagian kiri ini ada 3, ini artinya ada 3 antrian totalnya 53 kalau yang di kanan ada 19 yang di kanan tadi ya teman-teman ini, yang di kanan ada 19 dari 2,998 volume, artinya dari 2,998 2,998 volume itu itu terdiri dari 19 antrian teman-teman, oke sekarang kita masuk ke price analysis, kalau kita lihat harga average adalah 2,885 berarti paling banyak orang membeli itu di harga itu 2,885, teman-teman bisa lihat disini 2,285 ini tebal ya, 2,890 nah disini teman-teman bisa lihat buy price, yang kiri adalah price yang kanannya adalah buy add over artinya orang buy add over itu dia hajar kanan yang hajar kanan di bawah siapa saja tuh, teman-teman bisa lihat di harga 2,670 yang beli di over ada 1,60 2,80 ada di 2,64 jadi ini 2,64 ini termasuk saya nih, buy add over terus kemudian naik terus nih kita lihat nih coba kita lihat di harga 3,000 ke atas 3,000 ke atas nih ada yang beli 6,62, 3,000, 3,100 ada di 8,8 seperti itu ya teman-teman terus kita lihat lagi power analysis sekarang nah power analysis ini teman-teman ini bisa kita gunakan untuk melihat kecenderungan orang pada hajar kanan atau beli di over ataupun hajar kiri sell add bid jadi contohnya nih jam 9 jam 9 yang membeli 41% yang menjual 59% nah yang membeli itu dia warnanya hijau ya ini artinya dominasi antara pembeli dan penjual banyakan penjual karena penjualnya 59% yang merah dan pembelinya 41% oke kemudian kita ambil contoh misalkan di jam 11 ya di jam 11 teman-teman mau closing ternyata yang hajar kanan ada 62 perhatikan yang di sebelas jam 11 yang hajar kanan ada 62% sehingga hijau nya lebih dominan dan yang sell add bid atau hajar kiri hanya 38% nah terus kemudian kita lihat BNLI atau bank BNI jam 15 menjelang closing teman-teman ya jam jam maksud saya 30 menitan ya 30 menit sebelum closing itu yang hajar kanan ada 88% jadi fear nya udah gak ada nih maksudnya ketakutannya udah gak ada udah 88% buyer berani membeli di berani hajar kanan atau membeli di over bid over ya sekali lagi bid adalah yang di kiri over ada yang di kanan nah ini kalau kita klik di bid teman-teman seperti ini muncul buy and sell ini adalah akses menu cepatnya di MNC sekuritas ini power analysis ini price analysis ini power analysis ini broker transaction di broker transaction kita bisa melihat broker terbesar yang membeli adalah YP dengan average 2887 sedang broker yang net sell ada GR PD TF ya ini average nya teman-teman bisa lihat ya seperti itu oke kemudian apa lagi yang bisa saya sampaikan ini sih cuma intraday chart intraday chart kalau saya juga bisa membuatnya dalam bentuk tick chart kalau di komputer saya teman-teman ya kalau ini chart biasa teman-teman ya ini chart biasa yang biasa kita bikin itu baik teman-teman saya rasa itu dulu oke kita lihat chart deh disini di chart kita bisa melihat lebih detail bisa menambahkan mau kita tambahkan apa misalkan mau kita tambahkan MACD bisa ya seperti ini confirm nah ini jadi ada MACD sekarang kayak gini untuk permata bank ini MACD nya di atas 0 semua MA nya volumenya bagus mekar MACD nya 5, 10, 20 kebiasaan saya pakai 200 sih di klik sini teman-teman saya pakai 200 20 dan 5 oke confirm confirm nah seperti ini ya teman-teman ini adalah BNLE jadi BNLE kemarin begitu sentuh MA200 langsung terbang MA200 nya ada di 2200 oke teman-teman itu sekilas saja dari saya surah MS Terima kasih teman-teman semuanya nanti akan saya update lagi